Presiden Rusia Vladimir Putin merestui Iran menyerang Israel sebagai pembalasan kematian pemimpin Hamas Ismail Hanyeh. Namun Putin berpesan agar tidak menyerang korban sipil dalam aksi balas dendam itu. Dikutip dari The Moscow Times, pesan itu disampaikan melalui perwakilan Putin sekaligus Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Sergei Shoigu. Pesan itu disampaikan Shoigu saat bertemu dengan delegasi Iran di Teheran pada Senin 5 Agustus. Shoigu mengatakan Putin meminta serangan Iran tidak mengakibatkan korban jiwa bawa warga sipil. Dalam pembicaraan tersebut, Shoigu mengkonfirmasi bahwa Rusia mengirim sejumlah bantuan untuk Iran. Di antaranya jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Moskow yang memang menjadi permintaan Teheran. Lalu Rusia juga mengirim sistem komunikasi gangguan paling kuat miliknya yakni Murmatsbn. Bantuan itu dikirim ke lokasi-lokasi yang strategis terutama di wilayah sensitif keamanan. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia Jelix Airlines. Dilaporkan sejumlah bantuan itu telah tiba di Teheran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!